Halo guys, ketemu lagi di channel FariLizard Terima kasih buat kalian yang masih bertahan di channel ini Buat yang baru mampir, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen Hari ini, aku mau ngejemur si kura-kura Brazil Sekalian kasih makan dan ada beberapa tips Mungkin ada yang belum jelas dari video kemarin tentang perawatannya Jadi, saya akan kasih tambahan sedikit untuk perawatan yang benar Dan kemana-mana, simak terus videonya Cara biar kura-kura kita enggak gampang lati Yang pertama, kita perlu yang namanya jemur ya, teman-teman Reptil, terutama kura-kura ini perlu banget Asupan dari cahaya UVA dan UVB Enggak cuma itu, teman-teman Ngejemur hewan ini Salah satunya bisa melancarkan pencernaan Bisa ngilangin penyakit juga Kayak jamur sama pilek, teman-teman Jadi, kalau misalkan hewan kita lagi kurang sehat Kita bantu aja dengan rutin jemur Kalau untuk waktunya itu yang pas Itu di jam 7 pagi sampai jam 9 Itu mataharinya bagus buat kesehatan hewan Kalau untuk lamanya Sebenarnya 20 menit sih udah cukup Enggak perlu sampai setengah jam Kita juga harus sering cek Apakah si kura-kura ini berlumut atau enggak Jadi kita bantu pakai sikat gigi Buat gosok bagian atas dan bawahnya Ini juga bisa membantu mereka Biar enggak kena jamur ya, teman-teman Tapi ada beberapa kasus juga sih Dari sekian keeper yang melihara kura-kura ini Kadang pas lagi jemur sama rendem Mereka jarang ikut jarang sekalian makan Jadi ya solusinya Enggak usah dipaksa Tetap dijemur sama direndem Kalau emang mereka enggak mau sekalian makan Enggak apa-apa Kita kasih makannya di kandang aja Enggak apa-apa Yang penting rutin ganti air Contohnya kayak gini nih teman-teman Jadi saya kasih makan sambil jemur tuh Dia enggak mau makan Mungkin karena masih proses adaptasi Jadi dia enggak mau makan Mungkin nanti kalau udah selesai proses adaptasi Sekitar 3 hari atau 4 hari Dia akan normal lagi Kalau untuk makanannya Ukuran baby itu disarankan sih Jangan kasih pelet dulu ya teman-teman Kita kasih makannya itu yang gampang Kayak cacing beku Boleh sesekali kasih ikan Tapi ikannya itu dipotong-potong Sesuai sama ukuran mulutnya Biar dia gampang buat mencernainya teman-teman Bisa aja sih kalau kalian mau langsung kasih pelet Tapi saran saya sih peletnya itu harus direndem dulu Biar lebih dilunak atau melar sedikit Jadi kan peletnya itu jadi gampang dicerna Pemberiannya juga Kalau bisa jangan terlalu banyak Karena kan pelet ini kan melar ya teman-teman Jadi kalau misalkan agak banyak itu Nanti proses pencernaannya itu terganggu Jadi ganti sedikit-sedikit aja Yang penting dimakan Nah jadi intinya Buat yang para pemula Kalau memelihara hewan itu Jangan dibikin stres gitu aja Kita bikin relax aja Yang penting kita udah tahu Treatmentnya seperti apa Tinggal kita terapin Kalau misalkan ada masalah Kita tinggal cari Kita googling Nanti akan ada solusinya Oke jadi segitu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Tapi kalian harus ingat Ini cara saya Dari pengalaman Jadi kalau misalkan ada yang gak setuju Boleh Mau diterapin juga gak apa-apa Bagus banget Saya terima kasih banget Intinya Ini saya jelasin Sesuai dengan pengalaman Yang udah saya alamin Jadi buat kalian Kalau ada Saran atau kritik Boleh tulis di komentar Dan jangan lupa Untuk terus dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Like, share, dan komen Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tahu update terbaru di channel ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.